oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan gue dadut ngevlog kali ini gue kayaknya pengen bikin video lagi ya cuma tentang dator apa itu dator dadututorial kelas kemarin kamera action gue tuh sempet jatuh ya pecah jadi ini penampakannya guys jadi bukan pecah sih tapi baret di bagian lensanya tuh disini nih kelihatan gak itu baret guys jadi kalau buat bikin video tuh ada kayak tompel-tompelnya gitu rencana gue pengen ganti lensanya aja dan kebetulan juga gue udah sempet pernah ganti lensa juga ini lensanya udah gue modif yang pengen lihat videonya langsung aja cek disini ya oke itu langsung cek cara modifnya dan kali ini gue bukan tentang modif cuman mau ganti lensa lagi ganti lensa yang dulu dan ini dia lensanya udah beli di Shopee biasa ya link ada di deskripsi atau enggak di video gue yang tutorial itu kita buka dulu ini buka dulu paketnya mana bunting nah ini dia kita buka dulu paketnya guys wah ini isinya persis sama persis ini adalah lensa 1.8 ya disini kirin dulu kita buka kita kalau beli lensa begini dapet tutupnya juga guys dapet tutup lensanya kelas tuh tapi dia tutup lensanya cuman pake Mika doang guys nah ini begini ini buka masih mulus banget mulus wow ini bedanya dengan yang punya gue bedanya dia baret ini kagak karena ini baru ini 1.7 guys bukan 1.8 ya sorry gue lupa 1.7 mm 5 megapiksel setengah poin 5 mari kita pasang bagaimana hasilnya apakah nah buat cara nyopotnya kan ini udah dimodip ya sama gue kita tinggal diputer doang guys begini puter berlawanan jarum jam itu buat ngendorin dan kalau mau masang ya searah jarum jam udah enak kalau udah dimodip tuh mau ganti-ganti lensa tuh enak guys cuman diputer-puter doang paling nanti yang agak ribet tuh fokusinnya ya biasanya kalau action cam ganti lensa tuh agak ribetnya di fokusinnya fokusin lensanya buka oh kalian belum lihat pas ini ya tompelnya ya intinya mah karena begini nih baret jadi pasti kalian bisa ngebayangin lah ngebayangin kalau buat video tuh pasti ada sedikit tompelnya di dalam videonya tuh jadi gak bersih lah pasti kalian bisa ngebayangin gak usah di spill gue lupa tadi kagak gue tunjukin dulu guys dan ini dalam kameranya tuh bukaannya bukaan apa-apa itu namanya kotak-kotak gak tau lah gue coba kalau dihidupin begini ya jadinya gimana kalau tanpa lensa di pro 5 alp edition no putih doang guys kalau gak ada lensanya coba deh gue pasang nih gue pasang yang lensa tadi nih jangan sampe miring ya kalau masang ya gue coba pasang pakai lensa yang tadi kayak ada tampilnya nih kita cari fokusnya guys cara cari fokusnya adalah kayak lu muter-muter kamera biasa nah tuh lihat tampilnya tuh kelihatan tuh tuh baretanya ya masih duh ketutup sih nah tuh karena dia belum fokus jadi tampilannya hitam-hitung tuh kelihatan kelihatan gak itu tuh yang hitam-hitung tuh ini itu tampilnya guys udah langsung cepet aja lah ganti langsung baru biar gak kelamaan guys spot dicopot-copot kita coba pasang nah matiin dulu kali ya oke nice kita coba pasang yang baru nah kalau ada otoran bersihin dulu bismillahirrahmanirrahim jangan sampai miring clock banget guys pas banget dan ini juga kalian ngamplasnya harus rata ya kalau gak rata tuh biasanya bolong dia pas udah nempelnya takutnya kena air hujan dikit langsung masuk ke dalam berapa beda rusak ntar rexencam kalian nah ini kan ini kan belum fokus nih coba nih coba nyalain ini kan masih gelap nih tuh masih agak ngeblur-ngeblur dikit tuh ya tuh kan ngeblur kan cara fokusnya gini kita puter searah jarum jam puter terus puter sampai fokus ini udah agak fokusan tuh udah agak mantap ngeblur dikit lagi hmm harusnya sih ini udah fokus guys tuh udah fokus ini coba diatur pintu kan isi hidup reposur reposurnya tambahin kali ya tambahin tajaman tinggiin isonya kita naikin ya coba ya 3800 nah tuh udah cerah guys kelas gak widi mantap dan tengok gak ada blur-blurnya sama sekali guys terang benderang tuh nah aduh hasilnya hasil dari penggantian lensa guys itu si meki anjay cerah kan aduh malah mati lagi gue setting mati sih kalau berapa detik gitu hmm jadi begitu cara ganti cara ganti lensanya sebenarnya kalau kita udah pernah ngebongkar ini mah waduh malah ngerekam gue cok hapus dulu hapus dulu masa gue ngerekam buat apaan nangis kemana ya kita cari eh salah mau wifi kita hapus dulu video yang tadi gak berfungsi alias ya cara hapusnya gimana ya oh ini hapus ini juga hapus ini video kapan ini wah lah segitu doang wah ini pas dibokur guys wah video-video dibokur ini kelas ini sebelum kamera gue jatuh nih masih terang beneran masih mantap ya mungkin cukup itu sih cara ganti lensanya ini udah oke udah mantap ya thank you thanks for watching terima kasih buat kalian yang sudah support channel ku jangan lupa like komen dan subscribe buat kalian yang pengen nanya sesuatu tentang kamera ini barengkali gue tau ya silahkan komen di bawah langsung kembali aja udah jadi udah fokus kurang keceng udah top chair oke sampai jumpa udah kelas tuh bersih banget nah ini lensa ini udah gak berguna nih karena dia udah lecet atau enggak nanti di amplas kali jadi ya tapi kayaknya masih susah sih lensa begini mah besok siap nge-vlog lagi guys lensanya udah bisa udah mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati